Intro Ya halo Sobat Medkom, saat ini saya sudah bersama dengan founder dan chairman Mark Plas Inc. Hermawan Kartajaya dan kita akan berguru lebih jauh mengenai tren bisnis digital 2020. Pak Hermawan, apa kabar? Baik, diusahakan pura-pura baik. Pura-pura baik. 73-31 tahun diabetes. Cuma pura-pura sehat. Pura-pura ya, tahun 2020 itu kan katanya era baru nih Pak, udah satu dekade lewat ini, apa sih Pak kira-kira perubahan paling signifikan kalau kita bicara mengenai lanskap bisnis digital di Indonesia dan kemudian trennya itu ke depan akan seperti apa Pak? Kalau di Mark Plas ini ada Anatomy of Change. Teknologi, primary change driver, ekonomi sentral, market itu ultimate terakhirnya. Ada political legal itu immediate, karena kalau ada perubahan immediate itu langsung market berubah, perubahan peraturan dan social culture itu incremental. Karena kalau perubahan social culture, market itu berubah kita nggak kerasa. Nah, teknologi tentunya adalah teknologi driver, primary driver. Jadi, di Indonesia sendiri selama 10 tahun ini nyata, sudah bahwa kita masuk dengan cepat 3.0, 4.0 dan upcoming 5.0. Jadi, teknologi informasi ini kayaknya nggak bisa ditahan lagi, klise lah ini. Tapi, itulah kenyataannya. Jadi, seorang... Yang dipicu oleh... Marketer itu harus memperhatikan perubahan di teknologi supaya bisa memprediksi kira-kira apa yang terjadi di ekonomi, kemudian market. Dan itu merubah outlook kita ya, Pak? Ya, artinya kalau secara bisnis, secara personal, outlook kita menjadi merubah, Pak? Kalau saya kan... Kemudian change itu, anatomy of change itu, dimasukkan dalam 4C rangkanya. Change, competitor, customer, company lah. Kalau kita di sini, teknologi ini kan bukan cuma merubah kita. Merubah kompetitor, kompetitornya mungkin ada kompetitor baru, customernya juga mungkin customer lama tapi behavior baru, kecenderungan baru. Jadi, landscape-nya berubah, sehingga kita berada pada setting yang baru. Jadi, kalau kita tidak merubah PDB, positioning, differentiation, branding, repositioning, re-differentiation, re-branding, bisa mati loh. Jadi, artinya apakah semua perusahaan, kalau kita bicara mengenai usaha begitu ya, berusaha dalam lingkungan seperti ini, apakah semua kemudian harus beralih? Tiba-tiba menjadi digital, Pak? Digitalization itu harus. Pertama, memperkuat bisnis lama yang memang bahaya kalau tidak di-digitalization-kan, karena consumer behavior kan berubah. Mencari informasi mungkin dari digital, sebagian. Kemudian order kalau misalnya dari digital, ngambil atau di-delivery, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kedua, digitalization itu membuka peluang baru. Dan yang ketiga, adalah memang harus diukur. Harus ada measurement-nya. Kalau digitalization itu tidak dilakukan tanpa ukuran, invest-invest-invest, pokoknya digitalization, kemudian tidak diukur hasilnya apa? Ya, headpot. Terutama beberapa, maaf kalau dibalik, sekarang perusahaan startup yang anak-anak muda sering napsu, bikin online semua dikira semua bisnis ini bisa diselesaikan dengan online, karena kecenderungannya online, ini kebablasan juga. Online-online-online, kemudian tidak dihitung, rugi-rugian tidak apa-apa. Nanti akan datang. Yang penting market cap-nya naik asal jadi unicorn. Iri sama Gojek, DKCon. Yang jadi Gojek itu satu yang berhasil menarik investor banyak. Dan tidak semua bisa menarik investor begitu saja. Kalau rugi terus ya, mati dulu kan. Tapi artinya, di mana Pak Positioning? Untuk sekarang ini, artinya yang sudah kandung digital, karena kita melihat sekarang yang digital pun mereka berlomba-lomba untuk membuka outlet offline. Betul, itulah yang offline, tiba-tiba buka online. Komulernya kan hybrid. Kalau kita di Mac Plus ini, Omni namanya. Itu planet Omni. Planet ini sudah berubah menjadi Omni. Omni itu artinya bukan cuma online sama offline, tapi kita ini mesti melihat hal-hal yang paradokin. Online sama Omni kan sering diparadokkan, tapi padahal harus dirangkul dua-dua. Leadership sama management. Tidak cukup leadership. Management harus ada. Management tidak cukup. Harus ada leadership. Kreativitas sama produktivitas. Kreatif, tidak produktif, percuma. Produktif, tidak kreatif, percuma. Karena produktivitas itu akan mandek. Innovation dan improvement harus jalan bareng. Nah, inilah yang saya sebut sebagai Omni. Karena itu yang startup-startup harus mikirin. Kejalannya sudah mulai sekarang. Coba lihat Alibaba. Mulai buka toko offline. Cuma otomatisasi semua, pakai robot. Bukan toko konvensional seperti yang zaman dulu. Airbnb juga mikir, punya hotel ini. Dan kalau di Indonesia sendiri, akhirnya kita harus diakui. harus kakui itu. Gojek pun punya tempat mangkal kok sekarang. Resmi atau enggak. Plus, perusahaan offline yang katanya takut diserang online. Informasi kan banyak. Wah, ini bahaya ini. Tapi buktinya sekarang tetap bertahan. Karena kita campur offline-online ini. Bertahan. Jadi tapi interaksi fisik itu masih dibutuhkan berarti ya Pak Kedupan? Balik lagi sekarang. Balik lagi. Karena itu apa saya enggak bilang bahwa online itu enggak perlu ya. Harus. Digitalization itu harus. You avoid digitalization, you will die. Karena ini era digitalization. Tapi harus dibalik. Itu kan sering disebut milenial. Maaf ini. aku baby boomer. Milenial itu bagusnya gini-gini-gini. Tapi aku sangat penghargai apa kelemahan milenial. Jarang disebut milenial itu merasa bisa menaklukkan dunia pakai online. Bagus dong Pak. Semangat anak muda. Iya, enggak apa-apa semangatnya. Tapi kebablasan ya repot. Pak, tapi kembali lagi ke soal measurement tadi ya Pak. Terutama kalau untuk kami di industri publishing, news publishing gitu ya. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan begitu. Karena kalau kita melihat sekarang alat ukurnya apa sih sebenarnya atau currency-nya apa sih Pak sebenarnya yang sekarang itu paling reliable. Karena kalau kita bicara mengenai digital itu berarti kita bicara mengenai ukuran engagement rate gitu misalnya. Tapi seberapa relevan sih Pak? Setuju. Setuju. Jadi media yang tidak bisa meng-engage orang itu enggak bisa. Enggak bisa menghasilkan loyalitas. Karena engage itu kan sampai customer itu jiwanya masuk ke situ. Enggage itu. Enggage. Bahwa nanti tanda-tandanya kayak begitu itu diukur dari macam-macam. Orang itu balik lagi atau apa. Tapi kan engage itu dari istilahnya kan apa ya. Ter-engage itu lain dengan satisfied. Kalau satisfied tak belum tentu engage. Setuju. Memang kalau di media yang bisa membuat engage. Katanya online itu bisa membuat engage. Siapa bilang offline enggak bisa membuat engage? ini ketemu langsung begini. Lain rasanya. Ini ada engagement ya Pak ya? Ada engagement dalamnya ini. Tapi kalau ketemu online bisa kepikiran bisa. Bisa ke jiwa bisa. Nah makanya sekarang ini jangan tak kabur measurement terakhir itu cuma dari nilai kapitalisasi. Engagement dicapai supaya kapitalisasi tinggi. Engagement dicapai supaya brand kita makin kuat. Ini loh yang engage banyak loh. Brand kuat, brand kuat akhirnya nilai kapitalisasinya perusahaan itu gede jadi dekakon, hektakon dan sebagainya unicorn. Tapi kan kalau rugi terus. Terus enggak ada yang mau invest akhirnya. Apa enggak mati? Itulah. Itu yang harus satu dekakon jadi mungkin seratus yang mati. Makanya aku selalu bilang entrepreneurship gen Y apalagi gen Z ini itu harus disertai dengan marketing. Marketing itu strateginya. bukan promosinya segmennya mana yang mau dituju diferensiasinya apa kemudian marketing mixnya kayak apa Ilmunya itu semakin relevan dong Pak? Entrepreneurship sama marketing itu harus diambut satu. Sekarang marketing tanpa entrepreneurship enggak bisa. Enggak bisa ya? Karena dunia makin VUCA makin volatility uncertainty complexity ambiguity jadi saya percaya pada Jack Ma yang mengatakan obatnya VUCA itu damu discovery adventure momentum outlook yang paling susah itu momentum entrepreneur hanya bisa sudah tahu strateginya benar ini aku mau buka warung warungnya harus disini platformnya gini 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 momentumnya keliru repot jadi dari discovery adventure momentum outlook kalau saya momentum yang paling penting karena too early atau too late masuk sama orang anak muda ngejar cewek juga gitu too early repot ditolak too late diambil orang sama cewek ya gitu mau ngomong iya apa enggak itu kan suka jual mahal too early ngomong lah kayak murahan harus bisa ngebaca kayak murahan kayak tulit pergi nyari orang lain itu entrepreneur karena itu entrepreneurship sekarang lebih diperlukan dari dari seorang businessmen nah kebanyakan maaf ini millennial dan gen set menurut definisi kita itu tambah nekat terus pendek kerja sama orang kalau bisa pindah-pindah wah pendapatnya minta dihargai lo iya enggak apa-apa semangat tapi nanti dulu anda perlu wali songo di belakangnya yang awal butuh wisdom kan pak nah wisdomnya itu kan dari bapak nih misalnya sekarang kalau kemudian ada pesan secara khusus enggak pak kemudian tadi bapak sempat mengatakan bahwa ilmu marketing ilmu pemasaran itu masih relevan tapi bagi masih sangat ya tapi apa pesannya kalau untuk generasi muda sekarang ini bagi membuat bisnisnya ataupun idenya itu semakin relevan jadi anda punya entrepreneurship itu sudah by nature sekarang gen set ini lahir itu sudah seolah-olah bisa menaklukkan dunia tinggal sekarang kontrolnya remnya strateginya motivationalnya itu barangkali motivator sebentar lagi mati semua itu enggak perlu motivasi lagi kok gen set itu makanya aku dari dulu enggak mau disebut motivator yang diperlukan sekarang strategi marketing itu bukan promosi marketing itu bukan selling menentukan 4C dulu tadi itu terus PDB positioning differentiation branding saya mau different dalam hal apa terhadap kompetitor saya kemudian 9 elemen segmentation targeting positioning tentukan differentiation marketing mixed selling dan brand service process strategi tactic value itu yang diperlukan sekarang untuk anak muda kemudian saya kalau sedang selamat menikmati